Lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Terima kasih telah menonton 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 Pemirsa Menikmati Terima kasih telah menonton Dan juga Silahkan Pak Pendeta Untuk membaca Menikmati Silahkan di dalam Terima kasih telah menonton Contohnya Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Dalam kenyataan ini yang kita hadapi Dalam realita kehidupan ini Kadang apa yang kita Harapkan itu, kadang tidak Menjadi kenyataan Apa yang kita kehendaki, apa yang kita Inginkan itu, kadang tidak terjadi Malah sesuatu yang Tidak kita harapkan bisa terjadi Contohnya sakit penyakit Musibah Kecelakaan, bahkan kematian Saya percaya tidak ada orang Yang mengharapkan sakit penyakit Tidak ada orang yang mengharapkan kegagalan Dalam kehidupan ini, tidak ada orang Yang mengharapkan musibah dalam kehidupan ini Bahkan tidak ada orang yang mengharapkan kematian Tapi itu yang terjadi Dalam setiap kehidupan kita Namanya manusia, selagi Ada nafas kehidupan Selagi masih bergerak Maka masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita Tapi ketika kita Tahu bahwa pengharapan Itu hanya ada dalam Yesus Kristus Maka hidup kita itu Kembali kepada Tuhan Kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita Kita menyerahkan persoalan kita Masalah kita kepada Tuhan Hari ini kita akan belajar Ada tiga hal Bagaimana ciri-ciri orang Yang hidup dalam pengharapan Yang pertama adalah Bersuka cita dalam pengharapan Mengapa kita bersuka cita dalam pengharapan Bapak Ibu Suara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebab sumber suka cita itu Didasarkan pada pengharapan Di dalam Tuhan Yesus Yang pasti akan menolong Menyelamatkan kehidupan kita Sehingga apapun masalah yang terjadi Apapun pergumulan yang ada dalam kehidupan kita Apakah itu masalah dalam keluarga Masalah dalam pekerjaan Masalah studi Masalah pelayanan kita Maka tidak bisa merampas Suka cita ilahi Yang Tuhan berikan Tuhan anugerahkan Dalam setiap kehidupan kita Biasanya kalau orang bersuka cita Kalau dalam keadaan sehat Gampang mungkin ya Kalau sehat Bersuka cita Bersuka ria Memuji Tuhan itu Bagaimana kalau dalam keadaan sakit Keadaan duka Keadaan masalah Menghadapi pergumulan yang berat Bisakah kita Sanggupkah kita bersuka cita Di dalam pengharapan Ya Tentu jawabannya adalah kita sanggup Kita bisa Karena kita punya Tuhan Yesus Yang menjadi sumber pengharapan Dalam kehidupan kita Yang kita andalkan Di dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang percaya Yesus Kristus Kita akan Satu pertanyaan ya Dari salah satu audien kita Silahkan Untuk yang bertanya Shalom Pak Perkenalkan Nama saya Nofri Yanti Memory Daily Dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang Berkaitan dengan Firman Tuhan Yang Bapak sampaikan Saya mau bertanya Bagaimana Ciri-ciri orang Yang hidup Dalam pengharapan Oke Terima kasih Untuk pertanyaan Dari Nofri Pertanyaan yang sangat bagus Bagaimana Ciri-ciri orang Yang hidup Di dalam pengharapan Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu Sarah Pemirsa Dimanapun Anda berada Ciri orang Atau tanda orang Yang bersuka cita Dalam pengharapan Hidupnya dipenuhi Dengan Semangat Walaupun ada masalah Dalam hidup ini Atau dalam hidup kita Tetap semangat Dalam menjalani hidupnya Tidak loyok Tidak mudah menyerah Dalam menjalani kehidupan ini Dan hidupnya juga Dipenuhi dengan Ucapan syukur Mengucap syukur Itu bukannya Saat-saat Segala sesuatunya lancar Pekerjaan lancar Atau dalam keadaan sehat Kita bersuka Kita bersyukur Kepada Tuhan Tapi dalam segala keadaan Dalam situasi Yang baik Situasi yang buruk sekalipun Tetap bersuka cita Jadi orang Ciri orang Atau tanda yang Bersuka cita Dan pengharapan Hidupnya dipenuhi Dengan ucapan syukur Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Dan lebih dekat Kepada Tuhan Bukannya menjauhkan diri Dari Tuhan Tapi semakin Menjalin hubungan Dekat dengan Tuhan Karena dia tahu bahwa Di dalam Tuhan itulah Sumber pengharapannya Dia akan memberikan Pengharapan Yang sejati itu Dan tidak akan pernah Dikecewakan Orang yang datang Kepada Tuhan Yesus Kristus Baik Ciri orang yang Hidup dalam pengharapan Salah satunya adalah Penuh dengan Sukacita Baik Disini saya akan bertanya Kepada Kia Tentunya dalam kehidupanmu Sebagai mahasiswa ya Sekarang sudah semester 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 10 Semester akhir Ada banyak hal yang kamu lewati Dalam masa Pendidikan Dan tentunya juga Pelayanan satu tahun Tapi bagaimana Kamu tetap bisa Fokus Kepada satu pengharapan itu Di dalam Kristus Silahkan Caranya adalah Tetap Mengandalkan Tuhan Kemudian Memprioritaskan Tuhan Atau menomersatukan Tuhan Apapun itu yang terjadi Ketika kita sudah Mengedepankan Tuhan Dalam hidup kita Kita yakin dan pasti Kalau kita Tetap berharap Kepada Tuhan Yesus Dan saat kamu berharap Kepada Tuhan Apa yang kamu dapatkan Dari Tuhan Ketika saya berharap Kepada Tuhan Saya mengalami Dan merasakan Damai Sukacita Meskipun banyak Cobaan-cobaan yang datang Ujian dalam hidup Tetapi Ketika saya berharap Kepada Tuhan Semuanya Berjalan dengan baik Hanya bersama dengan Tuhan Yesus Amin Pengharapan yang tidak Mengecewakan Baik Pemirsa Anda bersama dengan kami Dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan Bersama saya Pendeta Silvia Magdalena Antang Narasumber kita Pendeta Domingos Umbudandra Dan audien kita hari ini Dari STTIP Kita membahas Satu tema Hidup dalam pengharapan Tentu saja Pemirsa dapat Menyaksikan acara ini Melalui Facebook Dan juga YouTube TVRI Sumatera Selatan Jangan kemana-mana Karena ada banyak iklan Yang melewat berikut ini Terima kasih Pemirsa terima kasih Bersama kami Terima kasih John 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 Yul Nia agak maju sedikit Baik Oke kita Kita bercerita Atau berkomunikasi dulu ya Disini Namanya Siapa Terima kasih Menyak maju di Jayapura Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak Terima kasih Terima kasih Selalu ada pengharapan Di dalam dia Selalu ada mujizat Amin Amin Baik silahkan Pak Pendeta Lanjutkan Terima kasih Bapak Ibu Sarah Kalau kita kembali tadi Bahwa ciri-ciri orang Yang hidup dalam pengharapan itu Lebih banyak bersyukur ya Kepada Tuhan Apapun yang terjadi Yang hidup ini Bersyukur kepada Tuhan Sedangkan orang yang Tidak memiliki pengharapan itu Selalu bersedih Menunjukkan sikap Atau muka yang muram Nah itu tanda Atau ciri orang Yang tidak memiliki pengharapan Orang-orang Tidak memiliki pengharapan itu Tidak ada semangat Menjalani kehidupan ini Mereka Lebih banyak bersungut-sungut Lebih banyak berkeluk kesah Dalam kehidupan ini Tapi hari ini Firman Tuhan Mau mengajakkan kepada kita Yang kedua Bagaimana ciri orang Yang hidup dalam pengharapan Sabar dalam kesesakan Sabar dalam kesesakan Ini sekaligus menjawab Pertanyaan dari Nopri tadi ya Apa ciri-ciri orang Yang hidup dalam pengharapan Satu tadi bersuka cita Lalu yang kedua adalah Sabar dalam kesesakan Baik Kita akan mendengarkan Kesaksian terlebih dahulu ya Pada saat ini Bagaimana Menghidupi Hari-hari ini Dengan penuh pengharapan Kepada Kristus Silahkan Salam Pemirsa yang ada di rumah Salam Pemirsa adalah orang-orang Yang diperkati oleh Tuhan Baik Terima kasih buat kesempatan Yang boleh diberikan kepada saya Nama saya Yul Nialaya Saya kuliah Di sekolah tinggi Teologi Injili Palembang Semester saya Semester 10 Semester terakhir Baik saya akan menyaksikan Betapa baiknya Tuhan Di dalam kehidupan saya Saya Semester 7 kemarin Saya diberikan kesempatan Untuk Memenuhi panggilan Tuhan Dengan praktek Satu tahun Di tempat Yang mungkin Tidak pernah Saya Sangka Saya akan diutus Di situ Yaitu di gereja Santapan Rohani Indonesia Tentunya di tempat yang baru Kita tidak tahu Siapa-siapa di situ Dan kita perlu Beradaptasi Lebih baik Nah disini Sebelum saya berangkat Saya memiliki Kekuatiran Biasa Kemanusiaan kita Mungkin kita bisa Takut sebelum kita Pergi ke suatu tempat Tetapi puji Tuhan Karena saya Memiliki hidup Yang berpengharapan Kepada Kristus Dan saya memiliki iman Untuk Mau melayani Tuhan Maka dengan Keyakinan Saya melangkah Dan saya Memenuhi panggilan Tuhan Untuk Praktek Satu tahun Di gereja Santapan Rohani Indonesia Disana saya Dipercayakan Pertama kali Yaitu Khotba di umum Tentunya Saya sebagai Mahasiswa Belum pernah Naimimbar Khususnya di umum Saya memiliki Ketakutan Kekuatiran Apalagi disana Orangnya kritis-kritis Tapi saya memiliki iman Kalau saya diutus disini Maka saya akan diperlengkapi Oleh Tuhan Yesus sendiri Maka Berjalannya waktu Saya bisa Melayani di umum Dan kemudian Saya diberikan Kesempatan juga Untuk melayani Di KRT Di sekolah minggu Dan Khususnya Yang berkesan sekali Saya diberikan Kepercayaan Untuk melayani Orang sakit Disana Rumahnya Jauh sekali Dari tempat saya Tapi saya diberikan Kesempatan untuk Menjangkau Ibu ini Dan kemudian Memberikan dia makan Dan mendoakan Menguatkan dia Saya jalan kaki Bapak Ibu tahu Tempat yang Baru saja kita Tahu Disitu mungkin kita Merasa Gelisah Dan takut Tapi karena saya Punya pengharapan Saya santai saja Saya dengan penuh Suka cita Saya berjalan Kemudian saya Datang Dan kemudian Saya melayani Ibu itu Dengan penuh Pengharapan Begitu seterusnya Saya melakukan Pelayanan saya Dan disana Bukan cuma Pelayanan-pelayanan saja Disana kita diberikan Juga Termasuk Kerja praktis Dan disana Saya mulai Kerja praktis itu Mulai dari Jam 4 Kalau paling terlambat Itu setengah 5 Jadi Dari setengah 5 Saya mulai Dan sampai jam 8 Selesai Itu bukan Pemaksaan Tetapi Dari proaktif Sendiri Jika Saya Merasa Saya adalah Hamba Tuhan Maka saya Harus sadar diri Dimanapun saya Berada Saya harus Jadi berkat Nah Bapak Ibu Yang mau saya Tekankan disini Kita harus Memiliki Iman Keyakinan Dan kepercayaan Dimanapun kita Berada Seperti saya Katakan tadi Saya sebelum Melangkah Saya Kelisah Kuatir Cemas Karena saya Belum pernah Melayani di umum Dan melayani Di ibadah KRT Ibadah keluarga Dan di sekolah minggu Dan lain sebagainya Tetapi Tuhan memberikan Saya kekuatan Karena saya Hidup di dalam Harapan Saya tekun Berdoa Dan saya Terus Bersuka cita Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saya Pas Praktif Satu tahun Saya kena COVID-19 Sepuluh hari Dirawat Dan disitu Saya Duduk saja Muntah Begitu Seterusnya Tetapi Saya tetap Beriman Kalau Tuhan Akan menyembuhkan Saya Dan nantinya Saya akan Menyelesaikan Praktif Satu tahun Ini Bersama Dengan Teman-teman Setingkat Saya Makanya Saya Bisa Berada Di tempat Ini Itu bukan Karena Kekuatan Kehebatan Saya Melainkan Karena Kasih Anugrah Kristus Dari Yang diberikan Kepada Saya Terima kasih Amen Baik Yulnia Terima kasih Untuk kesaksian Yang luar biasa Boleh Ditanggapin Sebentar Terima kasih Pertanyaan Yang sudah Dijawab Oleh Yulnia Itu satu Kebaikan Tuhan Tentu Dalam Menjalani Khususnya Saat Masa Covid Itu bukan Hal yang mudah Bagi Yulnia Bagaimana Menghadapi Covid Saat itu Banyak Kekuatiran Ketakutan Karena Banyak orang Yang menjadi Korban Mengalami Kematian Kalau Sampai Hari Bisa Menikmati Ini Suatu Kebaikan Tuhan Artinya Dalam Menghadapi Masalah Kesakan Hidup Ini Artinya Tetap Mengandalkan Tuhan Tentunya Dalam Kehidupan Ini Dan Bisa Dilewati Tentunya Salah Sifat Tentunya Ketika Sabar Dalam Kesesakan Hari Ini Kita Kembali Bapak Ibu Suara Para Pemirsa Sabar Dalam Kesesakan Ini Sangat Penting Bagi Kita Apa Artinya Sabar Dalam Kesesakan Sabar Dalam Kesesakan Artinya Ketika Kita Sedang Menghadapi Masalah Menghadapi Pergumulan Dalam Kehidupan Kita Tantangan Cobaan Cobaan Kita Hadapi Dalam Kehidupan Ini Jangan Mengeluh Jangan Berkeluh Kesah Di dalam Menjalani Kehidupan Ini Banyak Orang Tidak Bersabar Dalam Kesesakan Contohnya Banyak Orang Tidak Sabar Menanti Kesembuhan Ketika Mengalami Sakit Penyakit Apalagi Penyakit Berat Yang Dihadapi Pada Saat Itu Mengalami Penderitaan Yang Luar Biasa Tidak Mudah Menjadi Orang Yang Sabar Tapi Hari Ini Firman Tuhan Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Tidak Tanda Orang Hidup Dalam Pengharapan Sabar Dalam Kesesakan Itu Kalau Orang Yang Bersabar Pasti Ada Jawabannya Pasti Akan Mengalami Pemulihan Mengalami Kesembuhan Pasti Ada Solusi Yang Dihadapi Dalam Kehidupan Ini Kalau Dalam Hidup Ini Ketika Kita Berhadapan Dengan Masalah Kita Panik Bapak Ibu Sarah Kita Takut Apa Yang Kita Itu Akan Terjadi Dalam Setiap Kehidupan Kita Bapak Ibu Sarah Tapi Ketika Kita Sabar Dalam Kesesakan Kita Percaya Masalah Demi Masalah Kita Adap Pasti Ada Solusinya Ada Pertolongan Yang Kita Dapatkan Di Dalam Tuhan Dan Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Kita Terima Dalam Kehidupan Kita Ada Banyak Pengalaman Pengalaman Kita Bapak Ibu Sarah Dan Pengalaman Dari Mahasiswa Mahasiswa Tadi Dimana Mereka Ditolong Tuhan Dimana Mereka Dipanggil Tuhan Untuk Menjadi Seorang Hamba Tuhan Yaitu Menjadi Calon-calon Pendeta Yang Melayani Pekerjaan Tuhan Dan Biarlah Itu Dalam Kehidupan Ini Dimanapun Kita Siapapun Kita Mari Kita Menjadi Pribadi-pribadi Yang Sabar Dalam Kesesakan Itu Baik Sabar Dalam Kesesakan Kedengarannya Mudah Ya Disebut Hanya Tiga Kata Sabar Dalam Kesesakan Tapi Saya Mau Dengar Pengalaman Yang Nyata Ya Baik Sebelum Kita Mendengarkan Pengalaman Bagaimana Orang Sabar Dalam Kesesakan Jangan Kemana-mana Ya Pemirsa Karena Kami Segera Kembali Setelah Iklan Yang Lewat Berikut Ini Baik Satu Hari Di Kelataran Mu Daripada Seribu Hari Di Tempat Lai Terima Haleluya ku memujimu Tuhan, kan kasihmu tak berkesudahan. Jalan bernafas memuji sang raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tenangku, ku amat padamu, Menyukuri rahmat yang kau milik, Kaki ku melompat bagimu, Sebab rahmatmu berusia baik. Persyukurlah kepada Tuhan, Sebab dia baik, sebab dia baik, Bawasannya, untuk selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya ku memujimu Tuhan, Karena kasihmu tak berpesurgaan, Tidaknya bernafas memuji sang raja, Di atas gunung dan di dalam samudera. Tenangku, ku amat padamu, Menyukuri rahmat yang kau milik, Kaki ku melompat bagimu, Sebab rahmatmu berusia bagi. Persyukurlah kepada Tuhan, Sebab dia baik, sebab dia baik, Bawasannya, untuk selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan, Ya bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab ia baik, Begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bahkan di saat kita menghadapi masalah pergumulan, Bahkan dalam kesesakan. kita akan mendengarkan pengalaman dari salah satu audiens kita ya mahasiswa-mahasiswi kita disini bagaimana pengalaman hidup dalam pergumulan berat tetapi tetap bersabar Efraim silahkan kasih mic-nya ke belakang salam 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 puji Tuhan saya mulai lagi mengucap syukur bagaimana saya bisa berpengharapan lagi dimana ketika saya sedang mengalami suatu pergumulan ataupun suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan saya waktu saya SMA itu adalah salah satu dimana saya pertama kali masuk namanya perkumpulan orang Kristen memang saya dulu dari dulu orangnya ya orang Kristen gitu kan orang tua saya orang Kristen asli tetapi waktu ketika SMA orang tua saya menyuruh saya untuk masuk ke suatu asrama dimana saya harus berbaur dengan orang-orang yang mempunyai ego ataupun karakternya yang berbeda-beda karena disini saya ketika saya pertama masuk di asrama tersebut saya selalu bersitegang bersama teman-teman saya karena pendapat saya dan pendapat teman-teman saya itu selalu berbeda jadi ketika saya mengalami hal tersebut saya belum menyadari kalau ketika saya mengalami pergumulan ketika pergumulan itu saya kayak berasa ya sedikit takut khawatir gitu ketika mengalami itu sampai pada akhirnya saya tuh kepengen keluar dari asrama dan pindah ke server sebelah gitu nah kayak pindah ke agama sebelah gitu nah ke agama muslim tetapi ketika saya sedang di tengah-tengah landanya saya dalam pergumulan tersebut suatu ketika saya merasa ada suatu bisikan dalam hati saya ketika kamu merasa jatuh ataupun merasa dalam pergumulan ada salah satu seorang pribadi yang mungkin bukannya mungkin tetapi benar-benar menyatakan dirinya itu sebagai suatu tempat pengharapan ketika kamu dalam suatu pergumulan nah jadi disitu saya mulai menyadari bahwa saya harus merendahkan egois saya merendahkan karakter saya untuk menerima orang lain dari kehidupan saya dan setelah itu ketika saya mulai menjalani kehidupan saya hari lepas hari saya dan saya terus berpengharapan kepada Tuhan supaya saya bisa menerima teman-teman di sekitar saya dan puji Tuhan dan ini kedua kalinya lagi saya masuk ke asrama yaitu di sekolah tinggi teologi dan puji Tuhan saya bisa belajar untuk menerima karakter orang yaitu saya terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa saya harus merendahkan egois saya saya harus merendahkan sifat saya yang dulu selalu ingin menang sendiri nah dari situ saya selalu berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong mampukan saya karena ketika saya tidak ada lagi tempat curhat ataupun tidak lagi ada tempat cerita lagi saya pergi kepada Tuhan untuk menceritakan segala pergumulan saya karena suatu firman Tuhan berkata ketika saya sedang tidak sengaja gitu ada yang mengatakan berpengharapanlah terus kepada Tuhan nah disitulah saya merasa bahwa Tuhan itu adalah salah satu pribadi yang pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita terima kasih terima kasih Efraim satu pengalaman ya bersama dengan Tuhan bagaimana menghadapi orang-orang yang dipenuhi dengan perbedaan karakter tetapi akhirnya tetap menyerahkan diri kepada Tuhan berharap dan berpengharapan kepada Tuhan dan Tuhan ubahkan menjadi satu pribadi yang semakin lebih baik ya baik pemirsa yang terkasih dalam nama Tuhan silahkan Pak Pendeta untuk melanjutkan materinya oke selanjutnya Bapak Ibu Syahara kalau tadi yang kedua kita diajarkan itu sabar dalam kesesakan gitu ya itu tentu tidak mudah bagi kita tadi seperti yang dikatakan Efraim kita harus buang ego kita gitu ya kalau orang yang buang egonya akan menjadi seorang pribadi yang sabar gitu ya menghadapi orang lain menghadapi masalah dalam kehidupan kita yang ketiga adalah bagaimana ciri atau tanda orang yang hidup dalam pengharapan yang ketiga adalah bertekun di dalam doa ya apa artinya bertekun bertekun itu artinya rajin ya lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan kenapa dalam kehidupan kita kita bertekun di dalam doa karena ketika kita bertekun lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan Tuhan tahu dan Tuhan lihat hati kita lihat anak-anaknya datang dengan kerenang hati dengan penuh ketekunan gitu ya datang kepada Tuhan dan orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia gitu ya ada hasil yang akan didapatkan dalam kehidupannya bahkan firma Tuhan mengatakan orang datang kepada Tuhan itu ada upahnya yang akan Tuhan siapkan apa upahnya bagi orang tekun dalam Tuhan tekun berdoa Tuhan akan memberikan kedamaian dalam hidupnya Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidupnya siapa sih dalam hidup ini yang tidak butuh ketenangan yang tidak butuh damai tidak butuh shalom gitu ya tidak butuh pingan gitu ya semua kita butuh itu ya nah bagaimana caranya supaya kita tenang dalam kehidupan ini supaya kita damai dalam kehidupan kita tentu hal yang diajarkan kebenaran firma Tuhan adalah tekun di dalam doa nah dalam hidup ini banyak orang yang tidak tekun berdoa ya penyebabnya adalah karena apa karena ketika mereka berdoa doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan ya pikiran mereka itu rasanya doa mereka itu kok lama gitu ya dijawab oleh Tuhan gitu ya tapi dalam setiap kehidupan kita apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup kita ya masalah-masalah yang berat masalah ringan gitu ya masalah dalam studi kita masalah sakit penyakit satu hal yang diajar oleh kebenaran firma Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 tadi adalah bertekun di dalam doa ya ketekunan itu akan membawa hasil bagi kita ketekunan itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Sarah karena Tuhan itu adalah satu pribadi yang mudah berbelas kesian kepada kita pada anak-anaknya ketika anaknya berseru memanggil dia datang kepadanya ya ketika kita mengangkat tangan Bapak Ibu Sarah dan Tuhan itu akan turun tangan dan dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita tapi bagaimana kita ditolong Tuhan ya kita tekun dalam doa tekun dalam doa artinya Bapak Ibu Sarah kita bergantung kepada Tuhan tidak bergantung kepada masalah kita tidak bergantung dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita tapi bergantung sepenuhnya dengan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus Hidup dalam pengharapan saya rasa kalau kita tuh hidup tanpa pengharapan itu pasti gak semangat ya gak ada hal apapun yang bisa kita peroleh kita raih dalam hidup ini justru orang-orang yang hidup dalam pengharapan itulah banyak mendapatkan segala sesuatu yang diharapkan yang dia cita-citakan pemisah dimanapun ada berada saya rindu sekali lagi mau mendengar ya bagaimana hidup dalam pengharapan tetapi dia berserah penuh kepada Tuhan dalam doa Tuhok ya silahkan ada naiknya yuk langsung gimana kamu menghadapi masalah pergumulan tapi kamu punya pengharapan kepada Tuhan tapi caramu dalam berharap kepada Tuhan itu adalah melalui doa kamu punya pengalaman silahkan salam bapak ibu yang dikasih Tuhan salam bagaimana cara saya untuk menghadapi segala cobaan cobaan itu dalam doa yang pertama-tama saya saya selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan sama seperti yang ibu bilang tadi salah satunya adalah melalui doa dan seberat apapun masalah yang kita alami dan pernah saya alami juga dan pernah saya berada di titik terendah menurut saya dan saya menyadari bahwa kalau saya menyerahkan semuanya itu dan berharap kepada Tuhan dengan cara berdoa dan tekun dan menyerahkan semuanya maka itu akan Tuhan menolong amin amin oke ada masalah pergumulan seberat apapun lari kepada Tuhan dalam doa ya oke ada Erna ini baru menyelesaikan praktek tahunan saya percaya karena kamu pernah menghadapi satu masalah yang sangat berat dalam hidupmu khususnya dalam pendidikan tapi bagaimana kamu tetap punya pengharapan kepada Tuhan dan menyerahkan itu kepada Tuhan salam 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 puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan bagi saya menurut saya bahwa pengharapan itu secara pribadi saya tidak bisa gak mampu gak mampu untuk menjalani segala sesatunya kecuali ada satu pribadi yang memberikan kekuatan yaitu Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang pengharapan ya sebenarnya kalau tahun lalu sebenarnya saya sudah selesai menyelesaikan studi di STTIP tetapi ada satu permasalahan dimana saya melanggar satu aturan di sekolah dan yang namanya melanggar aturan dan harus diperkenankan untuk diskorsing jadi saya diskorsing selama setahun dan disitu saya merasa bahwa pertama saya tidak mempunyai pengharapan saya ingin lari dari panggilan saya ingin lari tidak tidak ingin lagi menjadi hamba Tuhan jadi ketika saya hilang panggilan dan ada satu pribadi yang mengatakan bahwa jangan pernah lari dari panggilan ikuti saja prosesnya Tuhan dan saya percaya bahwa ketika hal itu terjadi dalam pribadi saya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk pribadi saya untuk membentuk saya lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan akhirnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan saya diutus pelayanan di Pekanbaru tepatnya di gereja GPDI Kristus Gembala tapi di tempat pelayanan saya ini sangat-sangat pelosok sekali yang namanya di PT-PT pasti ya kita tahu sendiri kayak gimana keadaannya tapi saya punya pengharapan disitu namun sebelum seminggu sampai disitu terdengar berita bahwa orang tua yaitu Ibu telah meninggal dunia tetapi ketika saya ingin kembali ke nias di perjalanan saya tidak lagi ketemu sama Ibu karena sudah duluan dimakamkan jadi akhirnya tidak ketemu tapi tetap mau ke nias nah dan akhirnya saya kembali lagi kayak gini saya tidak ingin lagi kembali ke tempat pelayanan namun Tuhan itu sangat-sangat baik kenapa? karena saya merasa bahwa sekalipun saya jatuh Tuhan itu masih mau saya itu bangkit dari kegagalan tersebut Tuhan punya rencana terbaik dan akhirnya saya kembali ke tempat pelayanan dan di tempat pelayanan lagi tidak berjalan sesuai apa yang saya harapkan secara manusia karena secara manusia ya yang diharapkan itu yang namanya kesenangan, kebahagiaan menurut saya kalau tinggal di sini pasti akan bahagia kayak gitu namun ternyata ada banyak tekanan ada banyak pergumulan hidup yang harus saya hadapi baik dalam pelayanan maupun dalam studi dan akhirnya saya tetap bergumul di hadapan Tuhan karena saya punya pengharapan kayak gini Tuhan itu tidak pernah membiarkan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan sama sekali buktinya ketika saya jatuh dan di pertengahan tahun saya masih ditolong oleh Tuhan itulah salah satu pengharapan bagi saya dan akhirnya bulan 12 kemarin boleh boleh menyelesaikan masa praktek boleh menyelesaikan masa skorsing dan akhirnya saya kembali ke kampus dan sekarang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyusun skripsi itulah kesaksian dari saya pemirsa Anda mendengar apa yang disampaikan oleh para mahasiswa-mahasiswi kita ada begitu banyak masalah pergumulan dalam hidup mereka tantangan ujian bahkan jatuh karena di asrama itu banyak aturan tetapi saat tergoda untuk meninggalkan panggilan bahkan ada duka ada kematian orang yang dicintai dipanggil Tuhan itu bukan hal yang mudah namun kita lihat Tuhan yang memanggil Tuhan yang akan meneguhkan Tuhan yang memuatkan dan Tuhan yang akan menyelesaikan saat ini sedang proses skripsi dan saya percaya bahwa dalam waktu tidak lama pun akan diwisuda dan yang nanti menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap melayani di ladang Tuhan pemirsa jangan kemana-mana kami segera kembali setelah iklan yang melewat berikut ini Pemirsa kita di penghujung acara mimbar agama Kristen TPRI Sumatera Selatan hidup dalam pengharapan kita akan mendengarkan kesimpulan silahkan Pak Bapak terima kasih Bapak Ibu seharap pemirsa dimanapun Anda berada tentunya dalam setiap kehidupan kita tidak lepas dari masalah dalam pergumulan dalam hidup ini baik dalam pekerjaan dan keluarga kita tapi hari ini satu rahasia kebenaran yang mau memberitahukan kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil setiap orang yang percaya kepada Tuhan ada pengharapan nah dalam kehidupan ini ketika hidup dalam pengharapan ketika kita bersuka cita dalam pengharapan bersabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa percayalah kita akan dimampu kalau Tuhan menjalani hari-hari kita di dalam hidup ini semoga Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan terima kasih kamu cip syukur kebenaran firman Tuhan hari ini yang mau mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam pengharapan berharap kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan kami tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun setiap waktu setiap saat dalam keadaan apapun yang selalu bersama dengan kami Tuhan biar kami terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah andalan bagi kami dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ucapan syukur kami haleluya amin amin selamat menikmati 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 selamat menikmati